Hai di rumah juga orang tua juga ada orang tua ya sudah tua semua dalam sia Oh umur bapak orang tuanya puluh lebih yang kalau bapak udah hampir 80 Oh gitu udah nggak bisa kerja dong hidupin bapak ibu siapa saya sekarang saya akan menyampaikan titipan dari ibu Mimi Jakarta sebesar satu juta bapak Karno Wijaya dan keluarga dari Banyuwangi sebesar satu juta total dua juta saya serahkan untuk Ibu Eva untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama berada di rumah sakit dan nanti pulang juga bisa membeli kebutuhan hidup ya selama vakum tidak bisa mencari uang untuk dua orang tuanya yang sudah lansia di rumah diterima ya Bu Eva ya makasih Bu Oh jadi anaknya sakit mamanya ikut sakit itulah tinggal di rumah sakit jadi sakit juga batuk pilih juga jadi Oh udah berapa hari sakit saya dua-duanya sakit batuk pilih saya jadinya Oh jadi ini yang dirawat dua-duanya enggak ada sendirian di bawah undang-undang ya oh sekiranya ibu pucat juga saya kira ibu sakit juga sakit juga sih sebenarnya cuman nggak dirawat kalau dirawat siapa yang mau ngurus dia sama-sama di sini Oh ya sih berdua rawat sekalian minta obat BPJSnya ada ya ini umur bapak tahun 1718 satu tahun 8 bulan Oh enggak ada bapak lagi jadi ibu sendiri ya sendiri kerja apa ada buka jajanan di depan rumah tinggal di rumah orangtua Iya ini sakitnya demam Iya demam tinggi ini sudah berapa hari tadi dari hari-hari mau disini Oh jadi sekarang ibu jaga anak disini nggak bisa kerja juga nggak bisa jualan itulah ada berkurangnya sakitnya udah agak mendingan sih tadi pagi hari 6 ini hari kelima hari iya dari hari Sabtu ya Bu Eva sendiri umur berapa tahun 43 Oh masih muda enggak tua juga boleh cari bapak baru lagi ya capek ini masih kecil juga iya pagi-pagi saya diinfokan sama Bu Mariana bahwa ada warga RT7 ya RT7 Sagatani Sagatani sebuah perkampungan di pinggiran kota Singkawan yang jarak tempunya cukup jauh ya cukup jauh dikurang kampungan di ujung selatan kota Singkawan di mana kehidupan di sana kebanyakan petani ya Iya dan ibu Eva katanya adalah seorang wanita mandiri ya yang mampu berdiri tanpa suami karena dia sendiri membesarkan dua anak dua anaknya di kelurahan Sagatani dan infonya anaknya sedang sakit sudah lima hari dirawat di rumah sakit dan masih belum bisa pulang karena ibu Eva juga sendiri mencari nafkah untuk hidupi anak-anaknya dan di saat anaknya sakit dia pun harus ikut dirawat di rumah sakit ya Iya mau nggak mau lah anak sakit kita nggak sakit pun harus ikut sakit ya betul nah jadi mamanya tidur di sini anaknya tidur di sini mamanya aja yang nggak di infus ya tapi obat jalan terus orang kemarin bulan kemarin dah keluar dari rumah sakit juga bulan kemarin kan sudah masuk juga Iya tapi bulan kemarin dia muntah Oh sering sakit anaknya baru kali ini sih baru baru dua kali ini masuk itu sakit-sakitan dari kecil nggak pernah sakit Oh jadi sekarang kalau ibu sendiri yang jaga nanti belikan ibu makan siapa biasa nitip Oh nitip Oh luar biasa ada kawan-kawannya ya Oh ya luar biasa memang ya samanya ya banyak perempuan-perempuan semua karena yang kesakit gantian anak kecil ya gantian dia juga sendiri enggak ada yang temen jadi gantian Oh jadi titip kawan yang jaga anaknya untuk saling beli makanan ya Nah jadi karena Ibu Eva harus menjaga anaknya sedang sakit tidak bisa mencari uang butuh biaya sehari-hari selama di rumah sakit ini saya ingin meringankan sedikit beban Ibu ya Bu ya melalui titipan dana dari donatur-donatur saya selama ibu masih belum bisa pulang nanti pulang pun masih butuh uang untuk belinya sembako kebutuhan rumah karena seminggu lebih tidak bisa jualan ya Iya di rumah juga orang tua juga ada orang tua ya sudah tua semua dalam sia Oh umur bapak orang tuanya puluh lebih yang kalau bapak udah hampir 80 Oh gitu udah nggak bisa kerja dong hidupin bapak ibu siapa saya Oh kamu juga kadang anaknya masih ada di rumahnya ada ke mana di samping rumahnya si bubun hari ini saya ingin meringankan beban Ibu Eva ya dimana dia juga merupakan tulang punggung keluarga seorang janda mempunyai dua anak menghidupi dua lansia dengan jualan kecil-kecilan di depan rumah ya Nah sekarang saya akan menyampaikan titipan dari ibu Mimi Jakarta sebesar satu juta Bapak Karno Wijaya dan keluarga dari Banyuwangi sebesar satu juta total dua juta saya serahkan untuk Ibu Eva untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan selama berada di rumah sakit dan nanti pulang juga bisa membeli kebutuhan hidup ya yang selama vakum tidak bisa mencari uang untuk dua orang tuanya yang sudah lansia di rumah iya diterima ya Bu Eva ya makasih Bu ya kan juga sama dengannya terima kasih banyak gitu ya saya dapatkan semoga rezeki nya lancar selalu lebih lebih mudahkan segala urusannya udah semoga anaknya juga leka sembuh Ibu bisa pulang ke rumah sana kembali bekerja seperti biasa mencari nafkah untuk hidup anak bapak dan mama ya ya oke sekarang dengannya sudah seluruhai dan engerin